Suku Karo itu asalnya dari India Selatan, percaya nggak sih? Suku Karo ini adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Suku Karo ini ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Jadi kalau misalnya kamu yang sering main ke Medan terus suka ke beras tagi, especially orang-orang dari luar Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, ataupun dari Malaysia, yang suka datang ke Medan terus jalan-jalan ke beras tagi, itu adalah tempat bermungkinnya Suku Karo. Jadi di Indonesia sendiri kita punya 1.400 lebih suku dan 715 bahasa. Nah bagian yang mana nih yang Suku Karo ini berasal dari India Selatan? Jadi Suku Karo itu kalau kamu lihat video saya yang sebelumnya, Suku Karo itu ada 5 marga besar. Ada 5 marga besar dan salah satunya adalah marga sendiri. Marga Semiring ini punya klasifikasi lagi Submarga, ada sekitar 15-an marga dan Submarga ini pun dibagi 2 lagi. Ada yang namanya Siman Biang dan Silaman Biang. Jadi di Silaman Biang ini ada sekitar 11 marga. Di sebelas marga ini termasuklah ada 5 marga yang berasal dari India Selatan. Atau Semiring ini mereka lebih dikenal dengan Semiring Singomba. Pada dasarnya mereka ini adalah penganut ajaran pemenang ataupun Sanatana Dharma ataupun yang kita sebut Hindu. Jadi mereka ini tradisinya sama seperti tradisi umat Hindu. Kalau mereka meninggal, mereka akan dikremasikan. Setelah mereka dikremasi, abunya akan disebar di laut. Jadi mereka akan dikremasi, terus disebar di laut seperti apa yang dilakukan oleh orang yang beragama Hindu. Biasanya kan kalau misalnya di agama-agama lain mereka akan dikubur. Nah, 5 marga sendiri yang berasal dari India Selatan yaitu yang pertama adalah Semiring Brahmana. Dari namanya saja sudah Brahmana. Semiring Brahmana ini dibawa pertama kali oleh Resi Megid. Bukan Semiring Brahmananya, maksudnya orang yang datang dari India Selatan itu namanya Resi Megid. Resi Megid ini datang lalu terdamparlah beliau di Sumatera. Di Sumatera Utara akhirnya sampailah ke Tanah Karu. Nah, Resi Megid ini pertamanya datang ke Sumatera Utara itu untuk membebarkan agama Hindu. Akhirnya beliau menetap di sana dan beranak cucu dan melahirkan beberapa marga sembiring yang lain. Lalu ada marga sembiring Cholia atau Chola. Marga sembiring Cholia atau Chola ini sebenarnya adalah orang-orang dari kerajaan Chola India. Mereka mendirikan kampung kubu Cholia. Jadi, Raja Cholan atau Raja Chola ini kerajaan besar di India yang mereka ini sering datang untuk menjajah kerajaan-kerajaan kecil lainnya di Asia Tenggara. Chola ini adalah kerajaan besar di India yang sampai sekarang pun peninggalan sejarah kerajaan Chola ini masih ada di India. Salah satunya adalah kuil terbesar di India yang namanya kuil Brihadishwar. Kuil ini sangat besar, sangat megah. Kuil ini itu tidak pakai semen. Jadi, dibangunnya seperti sama dengan candi borobudur. Jadi, siapa-siapa yang keturunan Brahmana Cholia bisa ke India untuk melihat kuil peninggalan nenek moyangnya. Nah, selanjutnya yang nomor tiga ada Marga Semiring Pandya. Marga Semiring Pandya ini berasal dari kerajaan Pandya di India. So, diduga berasal dari kerajaan Pandya di India. Mereka ini bermukim di bagian desa Sipayung. Lalu, ada Marga Semiring Pelawi. Ini diduga berasal dari kerajaan Palawa dari India. Yang kelima ada Semiring Meliala. Nah, dari namanya aja Meliala. Marga Semiring Meliala ini diduga berasal dari India, dari daerah Malayalam. Mereka masuk dari India ke Indonesia melalui pantai timur dekat Teluk Haru. Nenek moyang mereka bernama Pagip Malayalam. Jadi, dia adalah seorang panglima besar yang datang dari India Selatan menaklukkan daerah-daerah di Pulau Sumatera. So, jadi ada lima marga besar yang of course saya pun baru tahu sebenarnya teman-teman saya suka, teman-teman saya yang orang kayak Karu juga suka cerita. Kita itu sebenarnya sama. Karena mereka memanggil paman itu dengan bibi adalah mama dan mami seperti orang India. Dan banyak bahasa dan culture ataupun adat yang mirip-mirip dengan orang India. So, it means kita adalah saudara. Jadi, orang Karu itu ada sebagian yang berasal dari India. Dan informasi ini saya dapatkan dari berbagai sumber, berbagai sumber yang dituturkan oleh orang Karu asli. Oke, so this is only for your info for more.